Terima kasih Semua orang melaksanakan sholat Kewajiban semua orang melaksanakan sholat Ada bab untuk sholat Tapi buat orang-orang yang rajin sholat Ada sholat-sholat sunnah yang dia lakukan Begitu pula dengan puasa Ada orang-orang yang rajin puasa sunnah Maka dikatakan Mana orang-orang yang rajin berpuasa Dan subhanallah Ketika orang-orang yang rajin puasa itu Masuk dari pintu tersebut Dikunci pintu itu Tidak ada lagi yang boleh masuk dari pintu Dan untuk para wanita Untuk para mu'minat Dan muslimat Ada sebuah karunia Allah yang agung Apa karunia tersebut Kata Nabi SAW Apabila seorang wanita itu Salat yang lima waktu yang wajib Dijalani Dan dia puasa di bulan Ramadan Artinya perempuan ini puasanya cuma Ramadan Dia tidak punya puasa sunnah Dia mencukupi dengan puasa Ramadan Kalau ada yang sunnah tentu lebih baik Tapi dengan puasa Ramadan berarti dia tidak punya utang Sempurna puasa Ramadan dia Dan taat kepada suaminya Menjaga kehormatan dirinya Maka dikatakan kepada dia Silahkan kau masuk surga dari pintu mana saja yang kau sukai Sehingga dari pintu arroyan dia bisa masuk Ini sebuah kekhususan Jadi hendaklah para wanita Jangan pernah punya utang Artinya bukan jangan pernah punya utang ya Bayar lunasin utang Jadi usahakan Ketika Ramadan tiba Utang-utang dia sudah lunas Kecuali memang ada kondisi yang menyebabkan dia Tidak bisa melunasin utangnya Tapi kalau dia sehat Punya waktu luar Tidak ada masalah Hanya saja males Bahkan ada sebagian wanita Yang hutang puasa Ramadan Tidak pernah dibayar Dia hanya puasa di bulan Ramadan saja Datang bulan sudah tidak puasa Nanti Ramadan tahun depan puasa lagi 15 tahun dia lakukan seperti itu Utangnya tidak dia bayar Kenapa? Karena wanita memang Agak berat untuk melunasi hutangnya Disebabkan Dia harus berpuasa Tatkala orang-orang tidak puasa Suaminya tidak puasa Anak-anaknya tidak puasa Dia sendiri harus berpuasa Karena dia punya utang Maka hendaklah Mencatat Menghitung Jangan dianggap remeh Kalau hutang Dalam urusan dunia saja Allah perintahkan kita Untuk mencatat Hutang sama Allah ini Lebih pantas untuk kita ingat Dan kalau bisa dicatat Barak Allah Allah Al-Fatih 7 recommendations Sari kata Wegli Kata